Intro Timnas Indonesia harus bermain imbang dua-dua melawan Bahrain di pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Padahal, kemenangan skuad Garuda sudah ada di depan mata sebelum Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-90 plus 9 Sayangnya, pertandingan Indonesia versus Bahrain tak lepas dari berbagai kontroversi yang terjadi di lapangan hijau Banyak keputusan-keputusan aneh Wasid Ahmed Alkaf asal Oman yang merugikan Timnas Indonesia Di pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain para pemain tuan rumah seringkali terjatuh untuk mencari perhatian Wasid Alhasil, mereka sukses memanfaatkan keadaan untuk mencetak gol lewat tendangan bebas Tak hanya itu, setelah unggul 1-0 para pemain Bahrain juga mulai mengulur-ulur waktu pertandingan yang hal itu tentu merusak sportivitas sepak bola Para pemain Bahrain kerap melakukan aksi berlebihan dan juga memprovokasi pemain Timnas Indonesia melakukan pelanggaran Gagal membuat pemain Indonesia emosi Bahrain akhirnya berhasil mencetak gol kedua lewat bantuan Wasid Ahmed Alkaf yang memberikan perpanjangan waktu lebih dari 6 menit waktu yang diberikan Hasil akhir 2-2 tentu sangat mengecewakan bagi Timnas Indonesia yang seharusnya bisa meraih 3 angka Namun yang menarik, hal ini bukanlah kali pertama Bahrain menang dengan cara-cara yang kotor atau kurang sportif Di pertandingan sebelumnya melawan Australia para pemain Bahrain yang tampil sangat rapat membuat pemain Australia frustasi dan akhirnya melakukan kesalahan Pemain Portsmouth Kusini Yenggi mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai laher Walid Al-Hayam Alhasil, Walid Al-Hayam langsung mengerang kesakitan bak orang kejang-kejang Tak lama setelah mendapatkan perawatan Walid Al-Hayam kembali bermain Sekira 11 menit setelah dilanggar Walid Al-Hayam ditarik keluar oleh pelatih Timnas Bahrain Terlepas dari pelanggaran di atas Bahrain memeragakan sepak bola negatif di laga tersebut Selain karena bermain bertahan para pemain Bahrain sering terjatuh dan guling-guling tiap kali disentuh pemain Australia Sokrus yang bermain dengan 10 orang akhirnya kebobolan di menit ke-89 melalui gol bunuh diri dari Gary Sautar Kekalahan itu menjadi pukulan telak Australia yang dipaksa menyerah di rumah sendiri Selain cara guling-guling yang dilakukan pemain Bahrain melawan Australia mereka juga kembali melakukan aksi licik di pertandingan kedua melawan Jepang Kali ini bukan hanya pemain yang banyak drama Para supporter Bahrain juga ikut beraksi dengan menyoroti sinar laser ke arah pemain Jepang Namun Jepang yang memiliki level jauh di atas Bahrain tetap mampu menang dengan skor telak 5-0 Apasinya lagi bagi Bahrain imbas dari kelakuan supporter yang menyoroti laser mereka harus dijatuhi sanksi FIFA jelang laga melawan Timnas Indonesia FIFA menjatuhkan denda sebesar 180 juta rupiah kepada asosiasi sepak bola Bahrain atau BFA Bahrain menerima sanksi yang diberikan FIFA atas ulah fans mereka BFA pun menghimbau untuk tidak mengulanginya ketika laga melawan Timnas Indonesia Seolah tak kehabisan akal Bahrain kembali menerapkan taktik liciknya yaitu guling-guling saat menghadapi Timnas Indonesia di pertandingan ketiga Sempat unggul lebih dulu Bahrain justru kebobolan 2 gol oleh Timnas Garuda lewat aksi Ragnar Oretmangun dan Rafael Strike Keunggulan 2-1 Timnas Indonesia terus bertahan hingga akhir babak kedua yang membuat Bahrain semakin panik Namun uniknya dalam waktu 6 menit tambahan yang diberikan Wasid justru tak kunjung meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan Alhasil tambahan waktu telah berjalan 9 menit Bahrain berhasil mencetak gol balasan Lagi-lagi lewat kaki Muhammad Marhun usai memanfaatkan sepak pojok Dilihat dari sisi manapun hasil imbang ini jelas sulit diterima oleh Timnas Indonesia Wasid seolah-olah baru meniup peluit ketika Bahrain telah mencetak gol penyeimbang dan menghindari kekalahan Wasid Ahmed Alkaf mendadak ramai dibicarakan di jagad media sosial Wasid asal Oman itu mendapatkan banyak cacian terutama dari warganet Indonesia Ada banyak keputusan kontroversi Alkaf di laga kali ini Ia terlalu sering menjatuhkan hukuman pelanggaran untuk Timnas Indonesia Sepanjang laga tersebut Indonesia tercatat membuat 27 pelanggaran kepada pemain Bahrain Padahal benturannya terlihat minim Sejak awal memang sudah muncul kecurigaan soal penunjukan Wasid asal Oman itu untuk memimpin laga Bahrain versus Indonesia dan kecurigaan itu pun semakin jelas Ternyata Oman dan Bahrain berada di bawah satu badan sepak bola yang sama yaitu West Asian Football Federation atau WAFF Tentu ada kekhawatiran Wasid akan membuat keputusan yang bias Meski begitu Indonesia tidak bisa berbuat banyak sebelum pertandingan AFC hanya melarang penunjukan Wasid dari negara-negara yang berada satu grup Jadi secara teknis penunjukan Wasid Alkaf tidak melanggar hukum dan satu lagi fakta menarik lainnya yang juga cukup menggemparkan adalah Presiden AFC yang sekarang Ebrahim Al-Halifah ternyata juga berasal dari Bahrain Ia sudah menjabat cukup lama sebagai Presiden AFC yaitu mulai tahun 2013 lalu sampai sekarang Meski tidak pantas melayangkan tudingan tanpa bukti tentu wajar jika netizen mengendus aroma kecurangan Bagaimanapun hasil akhir tidak bisa diubah Timnas Indonesia berhasil mencuri satu poin di kandang Bahrain dan kini harus fokus mengejar kemenangan di kandang Cina Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.